Nah, tapi kan kami sudah memutuskan dukung Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak, tidak etis kalau kami minta atau kami minta portfolio. Kami nggak dukung Pak, kami nggak ikut berjuang. Kan nggak pantas dong kami minta-minta. Tetapi partai PAN ini kan partai yang merah putih, nasionalis, religius. Kalau diminta bantuan oleh pemerintah, ya tentu kita bantu Pak. Nggak mungkin kita nggak bantu untuk merah putih, untuk bangsa negara. Jadi apapun yang diminta oleh negeri ini, tentu kita siapa yang terbaik. Gini Pak, saya merasa paling penting itu Pak, membesarkan PAN ini. Karena PAN ini dibutuhkan oleh merah putih. PAN ini kan berada di tengah, terbuka. Islam yang mengembirakan. Dan tidak sektarian, siapa saja. Pandangan-pandangannya begitu. Nah ini dibutuhkan oleh Republik. Dibutuhkan oleh merah putih. Karena memang merah putih itu bisa paling tinggi kalau dia, kita ini, berada di tengah. Jadi PAN lebih penting, eksistensi kebesarannya ketimbang Zulkiflihasan Maju Capres. Wah, pada situ serahkan takdir aja lah Pak. Saya udah lama nggak jumpa Bapak secara langsung seperti ini. Beberapa kali saya lihat Pak Jokowi di TV. Mukanya lebam. Matanya bengkak. Nah berarti Pak Jokowi, Presiden kita bekerja keras, sungguh-sungguh. Tapi saya membayangkan bagaimana kalau Republik Indonesia ini tidak ada keman. Ada partai politik tapi perlakunya orang Masuda. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebahagiaan. Pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ketua Umum Dewan Peminan Pusat Partai Amanat Nasional, Bapak Zul Kifliasan. Biasa disapa oleh teman-teman wartawan di DPR, Bang Zul. Selamat pagi menjelang siang Bang Zul. Ya pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zul, kalau kita kenal selama ini adalah seorang politisi senior. Mantan Ketua MPR dan menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAM dua periode. Pengawal politiknya sudah tidak bisa disangsikan lagi lah. Dekat dengan beberapa, dekat dengan siapapun dan kerap DPP PAN menjadi penentu kebijakan di dalam, di Republik ini. Bang Zul, sudah bersama kita Bapak Mas Fedi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network yang akan memandu acara ini. Terima kasih, disini sudah saya catat ada 125 dari DPD maupun DPP PAN yang hadir dalam wawancara khusus ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Fedi untuk memulai acara ini. Silahkan monggo Mas. Terima kasih Bang Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, namu budaya dan salam kebajikan. Dan tentu saja salam sehat. Berbahagia sekali kami pada kesempatan kali ini bisa bertemu dan wawancara meski secara virtual dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bapak Sulkifli Hasan atau akrab dipanggil Bang Zul. Bang Zul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Zul, untuk memulai acara ini saya akan mengajukan pertanyaan sederhana terlebih dulu. DPP PAN ini seringkali atau Partai Amanat Nasional ini seringkali mengecoh lembaga survei. Setiap kali ada survei selalu hasilnya kecil. Tetapi dalam kenyataan ketika dipemilu, dipileg ternyata meleset semua hasilnya. Bang Zul bisa ceritakan nggak? Ini rahasianya apa ini? Sehingga PAN itu selalu bisa mengecoh lembaga survei sehingga perolehan dipileg itu ternyata lebih besar, jauh lebih besar ketimbang hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Silakan Bang Zul. Ya, kita juga sudah berkali-kali menyampaikan pertanyaan kepada lembaga-lembaga survei. Pernah dulu lembaga survei itu tinggal sebulan lagi memilu. Tinggal satu bulan, kita 1,8 tapi hasilnya 7%. Waktu itu hanya yang EF itu yang mendekati yaitu 4,8. Yang lainnya rata-rata 1,8. Selalu kita tanya dengan lembaga survei itu, jawaban yang paling memuaskan itu saya pernah terima dari Sebul Mujani. Yang lainnya Pak Zul dibilang 2%, 5% itu sama aja, gitu. Nah jawabannya begitu. Iya, 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 iya. Jadi, ya walho alam, gitu. Tapi ada juga beberapa lembaga survei yang betul-betul ya, apa namanya, secara fair, adil gitu. Itu nampaknya hasilnya juga mendekati, gitu ya. Misalnya disurvei kita kayak dulu yang Pak EF itu kami 4,8. Yang lain 1,8 tapi dia 4,8. Hasilnya 7%. Jadi ada margin error masih masuk akal, gitu. Nah tapi yang lain-lain memang kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke. Jadi kalau mau survei, kita biasa saja karena dari mulai ada survei, ada pemilu selalu begitu. Oleh karena itu kami sudah memahami. Masyarakat kader-kader PAN sudah memahami. Kalau PAN disurvei masih kecil, nah itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi sudah memahami. Nah yang kedua saya minta maaf, Mas Bebi, Mas Dayat. Saya ini harusnya datang ke tribun waktu yang lalu. Tiba-tiba Pak Jokowi ngundang kita ya mendadak. Nah kalau Presiden ngundang kan susah tolaknya. Jadi saya minta maaf waktu itu nggak tersadir ya. Ini juga harusnya kita jam 1 ya. Jam 1 kita jadi jam 10.30. Karena jam 1 sudah jadwal lama ganti gigi. Iya, iya, iya. Jadi saya minta maaf dan terima kasih atas pengertian teman-teman. Silahkan lanjut. Iya, lanjut Bang Sul. Bang Sul, tadi disebutkan bahwa digambarkan bahwa PAN ini adalah partai yang solid, partai menengah yang solid. Namun beberapa waktu yang lalu, tokoh sentral dari Partai Amanat Nasional, yaitu Pak Amin Rais, istilahnya resign dan mendirikan Partai Umah. Apakah nanti 3 tahun ke depan posisi ini akan mengganggu Partai Amanat Nasional, Bang Sul? Ya, PAN itu kan tentu bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis ya. Ada PDI Perjuangan, ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada Girindra, gitu ya. Tentu kalau berbahasa Islam ada PKB, ada PKS, gitu. Tentu PAN itu akan seperti apa tergantung kepada kinerja Partai Amanat Nasional itu sendiri. Tergantung kepada kinerja kader-kader PAN, tergantung sikapan kinerja kader-kader PAN, menyikapi perkembangan apa yang dirasakan publik. Jadi sangat tergantung kepada internal PAN itu sendiri, tidak pengaruh kepada partai lain atau pihak-pihak yang lain. Jadi sepenuhnya PAN seperti apa, pemilu nanti tergantung kepada kinerja kita, gitu Pak. Jadi intinya sebenarnya risanya Pak Amin Rais sebagai tokoh sentral fonding dari PAN itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh begitu, Bang Sul, ya. Bisa disimpulkan begitu. Jadi saya mengatakan tergantung kepada kinerja kader PAN. Karena PAN tadi kan diserupai cuma 1,8. Nah, jadi kalau akan sukses ya tergantung kepada kinerja-kinerja kita. Artinya tidak tergantung surveinya Zulfi Pilihasa sendiri, bagian sini tidak. Itulah di PAN hebatnya, tergantung kepada kinerja bersama. Walaupun di survei 1,8, yang kerja banyak sungguh-sungguh hasilnya bisa tinggi. Nah, terus Pak Amin di PAN itu ya tidak tergantikan. Tidak mungkin tergantikan, Wong. Pak Amin itu pendiri, tokoh di reformasi, dan seterusnya. Jadi di PAN Pak Amin tidak tergantikan. Cuma memang di kita ini orang yang seperti Pak Amin, Gus Dur, itu ya. Kemudian Ibu Megawati. Kan orang-orang spesialis, khusus. Nah, itu tidak banyak. Nah, seperti saya ini, atau sekjen, atau orang-orang biasa, itu banyak. Banyak. Oleh karena itu, orang yang banyak inilah perlu kita organize dengan baik, agar bisa menjadi satu kekuatan sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik. Gitu Pak Bebi. Bang Sul, bisa cerita dong kepada kita semua, pada pendengar kita, kepada penonton kita, apakah hubungan silaturahmi antara Bang Sul dengan Pak Amin Rais dan selama ini tetap terjaga dengan baik, atau bagaimana ceritanya Bang Sul? Alhamdulillah semua baik-baik. Nah, yang paling penting ini, partai PAN ini, partai amanat nasional ini. Ini Pak Bebi. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada partai amanat nasional. Partai amanat nasional, partai yang terbuka. Terbuka. Asasnya Pancasila. Nah, PAN ini semua orang punya kesempatan yang sama. Asasnya prestasi dan kompetensi. Memang, walaupun partai terbuka, memang kan Indonesia ini 80% Islam, tentu basis pemilihnya paling besar Islam. Paling besar. Tapi Islam yang mana? Makanya nanti coba bayangkan kalau PAN nggak ada. Basis Islam tengah, modern, tradisional. yang tengah, moderat, tradisional, tengah. Yang menganggap semua manusia itu hamba Tuhan sama. Punya kesempatan yang sama. Maju sama, harus. Sama, tidak boleh dibedakan. Karena siapapun manusia itu disebutnya hamba Tuhan, hamba Allah. Sama kita. Nah, soal agama, lakum didukum. Masing-masing. Agama itu didakwahkan. Disampaikan. Maksa nggak boleh? Itu perintah Tuhan. Itulah yang kita PAN ini jalankan. Oleh karena itu, kalau PAN punya menteri, misalnya PAN ada menteri misalnya. Atau PAN jadi presiden. Semua orang boleh maju. Tidak ada itu kalau PAN jadi menteri. Ini hanya dari kelompok saya. Saya. Harus ada gelarnya ini. Seperti hari ini. Indonesia seperti hari ini. Kita kembali ke suku, agama. Wah, pampret, cebo, macem-macem. Bayangkan. Ini kita mundur. Kalau partai-partai begitu kan bagaimana coba? Ya. Ya kan? Saya jadi menteri dari partai A. Yang lain nggak boleh. Hanya dari saya. Kadar tertentu. Orang-kadar tertentu. Wah, susah kita kalau begitu. Susah kita maju. Karena kita kembali seperti Indonesia belum merdeka. Padahal kita sudah 76 tahun merdeka. Lihat dulu PAN punya menteri. Siapa saja? Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mahal Muhammadiyah. Dari Habib. Dari mana saja? Oke, nggak ada problem. Islam. Kristen. Hindu. Buddha. Silahkan. Yang penting punya prestasi. Punya kompetensi. Oleh karena itu PAN itu basisnya tadi saya katakan moderat, tradisional, tengah. Terbuka untuk siapa saja. Pak Hatta. Jadi ketua umum PAN basisnya Nadatullah. Basisnya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kultural. NU Kultural. Bisa jadi ketua partai. Saya. Saya ini ya pengusaha UMKM lah. Bisa jadi ketua partai. Tidak harus punya selesilah khusus. Tidak perlu. Itulah PAN partai terbuka. Dan ini saya kira kami meyakini yang ini yang bisa mempersatukan bangsa kita yang beragam ini. Karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Iklimnya tropis. Pulau-pulau. Kita ini tidak bisa ekstrim. Ekstriman tidak bisa Pak. Penatik-penatikan tidak bisa Pak. Kita ini tengah. Kepulauan. Tropis. Dingin sekali tidak. Panas sekali tidak. Sedeng. Oleh karena itu ke pulau itu menjadi pendatang banyak. Persinggahan. Oleh karena itu kita ini Indonesia ini Nusantara ini adanya tengah Pak. Kita kalau memaju berada di tengah. Tidak bisa ini saya saja. Ini saya saja. Tidak bisa begitu. Tarik kiri. Tarik kanan. Tidak bisa Pak. Ribut kita. Inilah yang terjadi hari ini. Cuma PAN ini memang punya kekuatan terbatas. Sehingga menyampaikan pikiran-pikiran. Gagasan-gagasan kami itu mungkin tidak begitu meluas. Mau iklan logitiknya sedikit. Gitu Pak. Jadi mau pasang Baleho. Pilihannya rakyat lagi susah. Uang kita terbatas. Ya kami tidak pasang Baleho. Kami mendingin bantu teman-teman yang terdampak COVID. Mungkin itu. Sehingga lama populer. Sehingga disurvei suaranya 2%. Begitu Pak Ebi. Bang Sul. Menarik sekali tadi yang disampaikan Bang Sul. Bahwa saat ini PAN tidak ikut jorjoran pasang Baleho. Karena kita lagi dalam kondisi perhatin. Akibat kurang dari 1,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Bang Sul. Barangkali Bang Sul bisa menyampaikan masukan atau penilaian terhadap apa-apa yang telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi atau memutus mata rantai COVID-19 termasuk program vaksinasi. Menurut DPP PAN. Menurut Bang Sul. Apa yang telah dilakukan Pemerintah ini apa yang perlu dikritisikan. Silahkan Pak. Nah inilah yang saya tentu Pak Jokowi. Saya kemarin ketemu Pak Jokowi. Saya bilang saya udah lama gak jumpa Bapak secara langsung seperti ini. Beberapa kali saya lihat Pak Jokowi di TV. Mukanya lebam. Matanya bengkak. Nah berarti Pak Jokowi presiden kita bekerja keras sungguh-sungguh. Oleh karena itu saya mengatakan Pak Jokowi saya tidak bisa bantu Bapak banyak. Oleh karena itu saya mendoakan. Semoga Bapak Presiden diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan dan pertolongan oleh Tuhan. Untuk mengatasi persoalan yang berat ini. Pandemi, berdampak ekonomi, berdampak kepada sosial. Jadi tidak ringan Pak. Tidak mudah Pak. Memang sulit yang kita hadapi. Siapa saja presidennya Pak. Memang ini berat gitu. Hanya. Masih banyak di pemerintahan, di birokrasi. Yang masih berpikirnya itu. Berpikirnya untuk kepentingan kelompok-kelompok, bahkan kepentingan diri sendiri. Nah itu yang kita protes Pak. Contohnya. Ini kan cuma tiga Pak yang harus disegara diselesaikan. Tiga hal. Satu dulu namanya PSBB. PSBB kita cabut, vaksin belum. Nah ini yang terjadi Pak. Akhirnya Meraja Lela, virus Delta. Gitu. Ya kan? Karena kalau pandemi itu satu PSBB atau PPKM, dua vaksin Pak. Vaksin diberi cepat. Sehingga tercapai hak amuniti. Tiga Pak. Bantuan langsung kepada orang terdampak. Bantuan. Nah ini kita udah habis seribu terlihat lebih. Tapi menurut saya itu uangnya kemana? Itu perlu kita pertanyaan. Kenapa? Begini Pak. Harusnya kan satu PPKM, dua vaksin, tiga bantuan langsung. Nah masih ada orang yang macam-macam Pak. Oh, anu bikin sembako gitu. Sembako. Karena sembako ada catutannya. Nah maksud saya jangan ada berpikir begitu lagi Pak. Jangan ada dong orang berpikir nyari duit lagi begitu. Ini kan soal kita. Soal diri kita. Soal anak kita. Soal cucu-cucu kita. Soal bangsa kita. Soal kita semua. Jangan dong ada yang berpikir nakal lagi. Oh, ini nanti anu aja. Diprogramkan apa namanya? Pelajar ada komisi. Jadi yang dipikir jangan begitu dong. Pak, vaksin itu saya tahu betul. Pak Jokowi sudah merancang. Kalau itu konsisten pada waktu itu. Kita di Agustus ini Pak sudah 90 juta vaksin. Tapi tidak. Juni kemarin kita baru berapa? 10 juta. Harusnya Desember itu kita sudah 10 juta. Tapi baru 900 ribu. Desember tahun lalu. Kenapa Pak? Ada menteri yang tidak cepat membayar kontrak-kontrak yang dengan luar negeri itu. Kenapa? Rupanya punya vaksin sendiri. Nah, yang begini-begini ini Pak gak boleh. Ya, ya, ya. Ya kan gak boleh. Ini menyakut kita, menyakut nyawa, menyakut hidup. Gak boleh dong ada yang begitu berpikirnya. Masih cari-cari, apa namanya, untuk diri sendiri. Karena kan pandemi ini mengajari kita. Gak bisa maju sendiri. Gak bisa sehat sendiri. Gak bisa kaya sendiri. Harus bersama-sama. Bapak sehat. Tapi ada yang kena nular Pak. Gak bisa. Nah, maksud saya, di pemerintahan harus satu barisan, satu tekad, satu semangat dengan presidennya. Harus Pak. Sehingga Pak Jokowi yang muka lebam-lebam siang malam itu sukses cepat. Ini tidak Pak ada beberapa. Mudah-mudahan sekarang sudah padu. Tapi kan mahal ongkosnya Pak. Ya. Baru sekarang gitu. Kemarin coba bagaimana? Kira-kira itu Pak. Jadi Pak Presiden luar biasa. Dan yang lakukan juga luar biasa. Cuma tadi itu, ya ada yang mantan menteri mungkin, ada yang menteri mungkin, ada yang macam-macam. Masih berpikir ini lahan-lahan, lahan-lahan yang apalah gitu ya. Itu Pak, Pak Pewi dan Pak. Oke. Pak Sul, apakah pemikiran Pak Sul yang luar biasa ini sempat terkomunikasikan kepada Presiden Jokowi Dodo, Pak? Yang tadi Bapak sampaikan tadi. Oh iya Pak, saya WA, saya kirim doa, saya sampaikan, Pak. Melalui Pak Mensajnek, melalui Pak Mensajkap. Kalau ketemu langsung saya juga sampaikan. Oh jadi hal-hal yang sikap kritis Pak Sul dan Pan itu tadi sudah sampai berarti kepada Pak Presiden ya Pak? Sampai Pak. Emang saya nggak ngomong di koran. Saya ngomong langsung. Iya. Oh jadi nggak ngomong di koran. Pak Tribun aja ini, karena dikepancing saya ini. Iya karena Pak, kalau kita lanjut kepancing saya. Belum pernah saya Pak. Saya biasanya langsung. Baru sama terikutan yang ngomong ini. Bagus Pak kalau gitu Pak Sul. Bang Sul, tadi disebutkan bahwa nasib PAN ke depan tergantung para KADER PAN sendiri. Memang tahun 2024 itu masih jauh Pak Sul. Tapi kalau dibilang jauh ya jauh, dekat ya dekat. Mungkin barangkali dalam kesempatan ini bisa disampaikan Bang Sul. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPP PAN dan para KADER PAN untuk menambah konstituennya, untuk menambah kadernya, bahkan nanti ikut mewarnai pemilu kita di tahun 2024. Terutama ketika kita mau meraih sebanyak mungkin dukungan dari kaum milenia. Gimana Bang Sul? Ya memang tidak ringan. Apalagi ini masa pandemi ya Pak Kudik takui. Kemudian kompetisi antara partai politik juga ya tidak mudah. Dan memang apalagi sekarang juga politik ini kan politik pencitraan. Jadi kalau kami ini salah sedikit aja, terus langsung bisa dibully banyak orang. Tapi partai besar, salah besar malah dianggap partai paling jujur. Itulah pencitraan, publikasi, logistik, pengaruh logistik juga luar biasa. Nah, tapi kita kan tidak boleh menjerah dengan situasi. Mesti ada jalan, di mana ada pembangun ada jalan. Nah, oleh karena itu kami membangun yang pertama tentu struktural partai Pak. Sudah persiapan mulai dari dusun sampai pusat. Kami juga memperkuat struktur, kami sudah sekarang mempersiapkan anggota. Anggota kami sudah 1 juta lebih. Kita juga mempersiapkan saksi-saksi dari sekarang Pak. Nah, itu juga 1 juta lebih. Kalau sudah 2 juta, 2 juta orang, 1 orang mencari 8 aja kan sudah 8 juta. Nah, jadi kita benahi betul infrastruktur partai, struktur partai di bawah. Termasuk kami mulai benahi sekarang. Pak, persiapan untuk caleg kabupaten, provinsi, kita desain sedemikian rupa. Mulai dari sekarang. Itu kerja-kerja internal partai. Nah, yang kedua tentu Pak. Citraan tadi. Mudah-mudahan nanti tribun bisa juga memperlakukan PAN secara baik, fair, adil. Memberikan kesempatan yang sama dengan tempat-tempat lain dalam pemberitaan. Itu juga kita lakukan. Dan yang ke, jadi media-media mainstream, juga seperti tribun, juga kita minta tolong, minta bantuan agar memperlakukan partai kita ini dengan baik. Begini Pak, kami kerja keras PAN ini bukan untuk pribadi-pribadi. Karena ini kewajiban sejarah Pak. Kewajiban sejarah. Saya sudah umur banyak Pak. Sudah jadi menteri sudah, jadi ketua MPR sudah. Enak ya, ngurus cucu. Saya bisa bisnis, bisa macam-macam banyak. Tapi saya membayangkan bagaimana kalau Republik Indonesia ini tidak ada PAN. Ada partai politik, tapi perlakunya Ormas juga. Ada Pak. Ormas-ormas marah. Partai politik, tapi bikin sekolah, bikin daik, bikin lazis, bikin... Nah, itu kan bagaimana. Kan Ormas-ormas juga. Jadi internal umat Islam juga bisa, bisa anu Pak. Atau yang tadi itu, kalau nggak sayang, nggak boleh yang lain. Bayangin. Nanti yang itu begitu lagi. Partai politik, susah kita berbangsa pernegara. Padahal sudah 76 tahun kita merdeka, kita harus ada di tengah. Republik ini akan aman kalau ada di tengah, Pak. Kekuatan TNI Polri harus kuat, tangguh. Nasionalis harus tangguh. Ya kan? Jadi TNI Polri, nasionalis. Kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tengah. Kalau ada di tengah, ada yang keras tetap. Ada yang keras, tapi yang banyak-banyak. Kalau bisa 10%, 15%. Kalau ini bagi dua, repot kita, Pak. Yang keras itu harusnya 15-10% saja. Nah, karena di mana-mana ada, Pak. Yang keras itu ada. Tapi jangan besar. Harusnya yang moderat, yang tengah itu yang besar. 80-85%. Aman. Kita bisa mencapai Indonesia emas. 2045 itu negara yang maju. Ingat, Pak. Nanti nggak ada lagi. Dulu kita mengandalkan minyak. Minyak habis, Pak. Mengandalkan kayu. Kayu habis. Sekarang batu bara, nikel. Sebentar lagi habis, Pak. Jadi, 2045 yang diandalkan sumber daya manusia. Stabilitas. Itu bisa kita capai kalau Indonesia ini di tengah, Pak. Itu. Itulah kewajiban PAN harus ada untuk mengawal cita-cita kita merdeka itu. Jadi, penting sekali. Itu. Penting sekali. Jadi, bukan posoal Zulkit Flihasan, atau posoalnya Pak Amin, atau posoalnya Binda. Ini kewajiban darah bagi kita untuk mengawal Indonesia merdeka untuk bersatu itu, Pak. Kita merdeka untuk bersatu, Pak. Bukan untuk becah belah. Untuk apa bersatu? Agar ada kita berdaulat. Beras nggak impor lagi, garam nggak impor lagi. Itu tujuan kita. Berdaulat untuk apa? Agar ada keadilan, Pak. Ada kestaraan. Disitulah cita-cita kita maju bersama. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kita kawal, Pak Peby dan Pak Reh. Silahkan, Pak. Ya. Nah, jadi, tuat ini tentu perlu ya media melalui udara, Pak. Udara. Media-media mainstream. Nah, yang ketiga, sekarang ini jamannya udah jaman medsos juga, Pak. Ya. Tidak bisa lagi lari dari medsos, Pak. Kalau kita tidak ikut medsos, ya kita bisa jadi seperti satu langkah itu. Ketinggalan. Ketinggalan. Nah, yang kemudian, yang keempat, Tentu, PAN ini begini, Pak. Kita tidak mau ikut kiri-kanan, Pak. Oke. Wah, ini oposisi, ini enggak. Kita enggak mau ikut cebong, kamper. Pak, menurusak keras, selalu rasional, mencoba menjual gagasan, Pak. Gagasan, Pak. Jangan jualan agama lagi, Pak. Jangan jualan kamper cebong lagi, Pak. Itu, kita sudah 76 tahun berdeka, Pak. Jual gagasan, jual konsep bagaimana Indonesia maju. 2045 mendatang. Memang jual gagasan sekarang ini kurang laku. Kurang laku. Kadang-kadang kalau, karena sekarang orang zamannya hitam putih, Pak. Ini kanan, sana sini, gitu, Pak. Kita terus, ya kita coba menawarkan konsep gagasan bagaimana Indonesia 2045 dan seterusnya itu menjadi negara yang kuat. Dan itu sesuai dengan tema Kari Kemerdekaan, Indonesia tangguh dan tumbuh. Baik, Pak Jul. Pertanyaan berikutnya adalah, banyak partai-partai lain sudah mulai mengelus-elus calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Lewat baliho, lewat publikasi, dan sebagainya. Karena diakini munculnya sosok sebagai capres maupun cawapres, mempengaruhi perolehan suara atau disebut efek ekor jas. Bagaimana dengan PAN, Bang Jul? Apakah kita juga mengelus-elus calonnya, Pak? Pilpres itu kan masih 3 tahun lagi. Iya, betul. Sementara kita ini pandemi, ya tentu kami juga ada beberapa yang kita lihat. Tentu tujuannya bukan untuk kepentingan PAN saja, Pak. Tidak, tapi kita akan, tadi itu, kita ingin ada pemimpin, pemimpin kita yang memiliki isi kepala banyak, sehingga konsep gagasan untuk Indonesia maju itu, Indonesia tumbuh dan apa, tumbuh itu ada. Sehingga tidak lagi model-model hari ini, Pak. Itu, itu kita lirik, kita lihat, kita cari. Karena kita butuh juga pemimpin yang punya merah putih, Pak. Pemimpin yang punya empati, Pak. Pemimpin yang punya hati. Nah, bukan cuma sekedar mencari-cari jabatan, tidak, Pak. Nah, kan ini track recordnya kita lihat, itu perlu. Nah, cuma memang ini masih jauh. Masih 3 tahun lagi. Oleh karena itu, kami tadi itu fokus dulu sekuat tenaga membantu pertama. PAN itu di mana-mana COVID, Pak. Ada yang susah, orang kerja kelahan kerjaannya. Orang yang, apa namanya, kehilangan orang tuanya, keluarganya, kita, karena memang sumber kami terbatas, kami fokus dulu membantu itu. Jadi kami enggak pasang peleho, kami enggak, macam-macam, enggak lah. Udah, membantu saja yang bisa kami. Tapi secara terbatas, kami diskusikan bagaimana yang ini kelihatan, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C, kita lihat, kita kupas backgroundnya gimana, latar belakangnya gimana, track record selama ini gimana. Kan gitu, Pak. Kita harus lihat. Nanti di mana yang the best choice, yang akan terbaik untuk NKRI kita. Jadi kita lakukan begitu, Pak. Bebi dan Pak Dayan. Bang Sul tidak tertarik untuk ikut maju di tahun 2024 nanti, Bang? Gini, Pak. Saya merasa, paling penting itu, Pak, membesarkan PAN ini. Oke. Nah, karena PAN ini dibutuhkan oleh Merah Putih. Saya yakin betul PAN ini dibutuhkan, diperlukan. Ya, karena dia berada di tengah. PAN ini kan berada di tengah. Terbuka, Islam yang mengembirakan. Nah, itu. Dan, tidak sektarian, siapa saja. Pandangan-pandangannya, Nah, ini dibutuhkan oleh Republik. Dibutuhkan oleh Merah Putih. Karena memang Merah Putih itu bisa paling tinggi, kalau dia, kita ini, berada di tengah. Jadi, PAN lebih penting, eksistensi, kebesarannya, ketimbang Zulkifuliasan Maju Capres atau Wafers. Itu serahkan takdir saja, Pak. Mantap, mantap. Mantap, baik. Bang, tentu, PAN ini juga punya pandangan terkait dengan regulasi atau undang-undang yang diperlukan untuk 2024 mendatang. Pak Sul, bisa sampaikan nggak bagaimana pandangan PAN terkait dengan undang-undang pemilu, electoral threshold, presidential threshold, atau hal-hal lain yang perlu diatur terkait dengan dahwi kita di tahun 2024. Silahkan, Pak. Baik, Pak Peby, prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi itu kan bisa menghasilkan kesetaraan, keadilan, hidup yang harmoni, Pak. Itu demokrasi. Demokrasi, harusnya kita ini harmoni, bukan jemong-kampret hasilnya. Setara, Pak. Itu. Itu harusnya. Tetapi kok demokrasi kita menghasilkan sosial distrust, Pak. Menghasilkan kesenjangan, gitu. Kenapa? Demokrasi yang tampak nilai, nah itulah hasilnya kayak gini. Jadi demokrasi itu akan sukses, kuncinya ada value, ada nilai. Nah, nilai itu bisa diatur, akan terbentuk melalui sistem. Karena politik itu kan nggak benar salah, Pak. Dia kesepakatan. Kesepakatan. Jadi diatur oleh sistem. Nah, sistem yang baik akan melahirkan perlaku demokrasi dan nilai-nilai yang baik. Sistem yang orang baik akan menghasilkan perlaku demokrasi yang nggak baik, Pak. Gitu. Karena demokrasi kan bukan benar salah, Pak. Kesepakatan. Nah, oleh karena itu sistem ini terhadap undang-undang harus baik, benar. Ya. Karena itu PAN berpandangan. Harusnya pilpres itu, Pak. Pilpres itu tidak dibatas 20%. Oleh karena itu kami mengajukan pada waktu sama dengan parlementers hot 4%. Oh, 4% ya. Iya, sehingga masih banyak pilihan-pilihan dulu, Pak. Begitu juga partai politik, Pak. Bayangin, Pak. Diatur 4%. 4% itu, Pak, kalau kali 200 juta kan banyak itu, Pak. Baru pemilihnya 150 juta lah. Kali 4% kan 6 juta. Masa 6 juta hangus, Pak? Hangus. Hangus, gitu. Harusnya bukan begitu. Yang dipilih tetap menjadi wakil partai itu, tapi fraksinya yang diatur. Kamu kalau enggak 4% enggak punya fraksi, harus gabung. Tapi dia kan suara rakyat, Pak. Dipilih rakyat, masa dihanguskan? Sudah terpilih, enggak jadi. Itu kan mengingkari nilai-nilai demokrasi, Pak. Jadi kalau sistemnya mengabirkan nilai-nilai demokrasi, maka hasilnya demokrasi itu akan demokrasi yang tanpa nilai. Demokrasi yang tanpa nilai menghalalkan segala cara. Halal segala cara hasilnya seperti ini. Cebong camp-tampret menghasil korupsi, menghasilkan juga kesenjangan. Tetapi, Pak, ini enggak bisa dirubah lagi. Karena kemarin sudah sepakat tidak ada perubahan undang-undang. Jadi enggak ada perubahan lagi undang-undang pemilu. Sudah itu. Nah, kami kan semua sedikit 44 kursi. Ya, enggak bisa. Enggak bisa berbuat banyak. Jadi kalau masyarakat menuntut PAN, ya bagaimana? Pilih dulu PAN yang banyak. Baru kita bisa berubah lebih banyak. Itu ini maunya berbuat banyak, PAN-nya sedikit kan enggak bisa, Pak. Jadi undang-undang tidak bisa diberubah lagi karena sudah disepakati tidak ada perubahan undang-undang. Itu, Pak. Tapi sikap kami seperti tadi. Ya, jadi jelas ya Pak Julki Fli bahwa meskipun sudah disepakati tidak ada perubahan undang-undang, tapi PAN punya sikap. Itu sikap. Untuk menyehatkan proses demokrasi kita. Itu yang intinya, Pak. Maksudnya kalau baik, Pak, undang-undangnya baik. Sistem baik, undang-undang baik, maka demokrasinya punya nilai. Ada value. Ya demokrasi yang punya value akan menghasilkan kesetaraan keadilan harmoni. Tapi kalau sistemnya buruk, menghasilkan demokrasi yang buruk, tanpa nilai, menghalalkan segala cara, ya hasilnya seperti ini. Itu, Pak. Ya. Bang Zul, di periode yang lalu, di periode pemerintahan yang lalu, PAN sempat ikut berpartisipasi di pemerintahan. Ya. Menterinya oke. Bang, bisa cerita enggak, Bang? Apakah ada peluang di periode ini PAN ikut serta berpikir menyumbang sih dalam bentuk portfolio kabinet? Masih mungkin enggak? Begini, Pak. Kita ini kan saya ini kan PAN tidak mendukung Pak Jokowi. Ya. Walaupun saya dekat, saya juga dulu mulai dari wali kota, gubernur dekat sekali sampai Jokowi. Tapi ya begitulah, partai kan bukan Zulgi Pelesa sendiri banyak orang. Nah, tapi kan kami sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo. Oleh karena itu, Pak, tidak etis kalau kami minta atau kami minta portfolio. Kami enggak dukung, Pak. Kami enggak ikut berjuang. Kan enggak pantas dong kami minta-minta kami. Ya kan, kami ya bisa dukung di perlemen yang bagus dan sebagainya. Kalau yang enggak bagus ya kami kritik. Tetapi partai PAN ini kan partai yang merah putih, nasionalis, religius. Kalau diminta bantuan oleh pemerintah, ya tentu kita bantu, Pak. Enggak mungkin kita enggak bantu untuk merah putih untuk bangsa negara. Jadi apapun yang diminta oleh negeri ini, tentu kita siapa yang terbaik. Tapi kami tidak mungkin minta. Karena kami dengan Pak Jokowi sekali lagi kami enggak mendukung, Pak. Kami mendukung Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo sudah jadi menteri, wakilnya sudah jadi menteri, itu urusan mereka. Tapi tidak etis, Pak. Kalau kami yang apa namanya, meminta atau menyampaikan. Tapi kalau ditugaskan oleh negara, apapun, Pak, tentu kita untuk merah putih untuk kejayaan Indonesia kita siap. Begitu, Pak. Baik. Satu lagi dari saya nanti sebelum dilanjutkan oleh Mas Rahmat Hidayat. Pak Sul Kifli, selama dua periode memimpin PANI, yang paling Bapak rasakan membahagiakan diri Bapak itu apa, Pak? Ya. paling membahagiakan ya, Pak, ya? Ya. Kalau kita bisa membantu banyak apa yang diberasakan masyarakat. Misalnya begini, Pak. Misalnya. Kemarin ada undang-undang komunitas lalu. Amin. Bismillah, Pak, ya? Ya, Pak, ya? Amin, Mas. Saya kalau mendapat nama di rakyat, saya seperti Demokrat dan PKS. Walk out. Ya kan? Walk out, Pak. Uh, pahlawan dia walk out. Tapi kalau saya walk out, Pak, saya nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bikin apa-apa, Pak. Saya tidak tetap pilih bertarung. Oleh karena saya siapkan kader-kader terbaik. Di Amin, Basulat itu saya terbaik. Satu, Profesor. Profesor, Pak. Zenuddin Maliki. Dua, Doktor, Pak. Ali Tahir Parasong. Tiga, Gus Pardigawus. Kemudian ada Doktor Andi Yulifans. Ada lima, saya pasang, orang-orang yang terbaik, Pak. Untuk mengamal Omnibus Law itu, Pak. Lima orang ini siang malam bertempur tempat pindah-pindah, Pak. Karena mau dipercepat itu. Bertarung habis-habisan sampai nangis, Pak. Sampai teman-teman itu berjuang berderai air mata. Kami bersyukur kami bisa mempertahankan yang menurut kami untuk kepentingan rakyat dua puluhan persen dari seribuan di Mitu. Antara lain apa, Pak? Bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita bisa pertahankan tetap seperti sekarang tidak di-liberalisasi. Tidak di-liberalisasi, Pak. Kita pertahankan. Oh, itu saya gembira sekali. Kita bisa berhasil termasuk mempertahankan keberpihakan kepada terangga kerja. Kepada para pekerja. Gajinya orang yang berhenti kemarin kan bisa tidak digaji. Bisa tidak dibayar, Pak. Kalau dia salah terus bisa dipecat begitu saja. Itu kita bisa benda, kita bisa pertahankan. Perjuangan seperti itu, Pak. Itu yang paling memahagiakan. Walaupun di mata publik kami jelek. Tidak apa-apa, Pak. Ya, gitulah perjuangan. Kalau kami enak sudah keluar saja. Go out. enggak capek, enggak bertengkar, enggak begini. Tetapi kan kita tidak ikut bertarung, Pak. Kalau ini bertarung, ada hasil, kami senang. Walaupun di publik, oh, enggak apa-apa seperti teman-teman yang dua. Begitu, Pak Beby. Itu yang memahagikan. Pak Dayat, dipersilakan. Ya, terima kasih, Mas Beby. Tadi Bang Zul menegaskan bahwa Partai Amaran Nasional menjadi Partai Tengah. Faktanya saat ini di pusat sekitar 44 kursi Partai Amanat Nasional memiliki jumlah wakil rakyat di Senayan. Pertanyaannya, Bang Zul, kalau kita berbicara soal capaian target atau sebuah partai politik itu adalah kursi, jumlah kursi. Tentu jumlah kursi yang sekarang adalah imbas dari pasca pertemuan Pilpres lalu. Tentu PAN juga menjadi salah satu partai yang terkena imbas. salah satunya banyak kursi-kursi hilang dari PAN yang kemudian tidak ada di terwakilkan di Senayan. Yang ingin saya tanyakan adalah setiap daerah, setiap provinsi itu kan masih punya strategi berbeda, Bang Zul. Bisa nggak Bang Zul bisa menjelaskan kepada kami kira-kira strategi apa yang sedang diterapkan oleh DPPAN untuk mendapat suara signifikan atau mengembilikan suara yang hilang di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa. Terima kasih Bang Zul. Ya, jadi Mas Dayan, memang kita kemarin itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu saya punya 8 kursi, Pak. 8 kursi. Tapi katanya karena PANnya keras sekali, keras sekali, tentu Pak Amin juga, keras sekali, maka katanya ada operasi sehingga kami dihabisilah. Sekarang karena kami sudah baik, diceritakan itu benar memang. Diakui. Benar. Nah, oleh karena itu tentu kita merubah cara. Pada itu betul. Kita merubah cara sekarang. Oleh karena itu di Jawa Tengah kita merubah cara. Dulu keras sekali pertarungan misalnya, sekarang kita berteman, Pak, di Jawa Tengah dengan PDI Perjuangan. Dukung Bupati barang, dukung ini barang, dukungin barang, dukung, macam-macam barang lah. Kira-kira. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu memang ada khas wilayah seperti pada dan betul. Jadi kami di Jawa Tengah begitu, Pak. Kami sudah. Kami mendekat semua barang-barang dengan PDI Perjuangan termasuk Pilkada kemarin. Seluruh Bupati Pilkada kami bersama, ikut bersama dengan PDI Perjuangan. dengan begitu mudah-mudahan nanti paling tidak kami bisa kerja tenang dan paling tidak juga tidak diganggu paling kurang. Syukur-syukur bisa dibantu. Tapi partai politik bantu sulit. Tapi paling tidak kita tidak diganggu oleh Tengah. Kira-kira. Contoh-contoh ya, contoh satu. Contoh ada beberapa. Pak, jangan lupa, saya di Papua itu punya dua lupa. Punya pimpinan DPRD. Punya pimpinan DPRD. Karena kami bisa memperlakukan Papua dengan baik. Saya mengatakan Papua itu, Pak, kalau salah cara penanganan hati-hati. Hati-hati, betul. Kami mengerti. Oleh karena itu, Papua itu pendekatan harus dikasih trust, Pak. Percaya sama mereka. Kalau kita percaya sama dia, kelola sepenuhnya. Kami dapat dua kursi dan dapat pimpinan Dewan. Nah, itu. Tapi kalau kita Papua ini kita lepas, pegang ekor pegang tangannya, pegang, ah, susah. Karena kalau Indonesia tanpa Papua, ah, itu nggak Indonesia. Tapi kalau Papua tidak di Indonesia, ah, itu sesuatu. Oh, ganti-ganti. Ini contoh. Jadi tiap daerah memang ada khas, ada cara-cara sendiri seperti yang ditanyakan Pak Nait. Silahkan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Bebi soal calon presiden, kalau tadi diplomatisnya, Bang Jol, kalau emang sudah takdir dan itu dapat ridho dan di diberi jalan oleh Allah, mungkin juga Bang Jol menjadi calon presiden. Atau bisa terpilih. Sekarang saya mau pertanyaan, ini yang belum tersampaikan oleh Bang Jol secara langsung, yang ingin saya tanyakan adalah soal wacana Pak Jokowi diduatkan oleh Pak Prabowo atau wacana tiga periode. Menurut Bang Jol, seperti apa? Terima kasih. Begini, Pak. kita punya konstitusi. Konstitusi. Itulah pegangan kita berbangsa berkegara, Pak. Kemarin itu ada orang Pak Jokowi diturunkan. Saya bilang, gak setuju saya. Karena itu bertentangan dengan konstitusi, Pak. Kalau Pak Jokowi mau diganti, ya nanti. Tunggu aja. Ada saatnya. Ada masanya. Tidak bisa, Pak. Kita jatuhkan di tengah jalan. Itu bertentangan konstitusi. Chaos, Pak. Saya ini mantan ketua MPR. Ngerti betul aturan. Jadi saya tentang teman-teman yang ingin menjatuhkan. Gak bisa, Pak. Itu perilaku yang tidak konstitusional. Berbahaya. Bagi kita berbangsa bernegara. Bisa chaos, Pak. Kita bisa gak punya pegangan lagi. Bangsa yang gak punya pegangan, bayangin. Oleh karena itu saya mengatakan ada konstitusi. Konstitusi itu mengatakan dua kali. Lima tahun dan bisa dipilih kembali satu kali. Itu konstitusi, Pak. Nah, terus gimana kalau mau tiga periode? Tentu ada caranya. Bukan gak bisa. Bisa. Tapi rubah konstitusinya. Itu. Merubah konstitusi itu panjang, Pak, ceritanya. Panjang. Mesti 75 persen. Setuju. Mesti ada ini. Wah, itu panjang sekali. Dan itu domennya. Domennya partai politik. domennya MPR artinya DPR dan DPD. Domennya ada di parlemen. Domennya itu ada di parlemen. Jadi, kalau saya mengatakan konstitusi dua kali. Tapi apakah mungkin? Ya, dulu MPR lembaga tertinggi. Sekarang gak ada lagi. Mungkin? Mungkin. Tiga kali mungkin? Mungkin. Apa? Berubah konstitusi. Apa mungkin berubah konstitusi? Mungkin. Tapi sulit. Nah, gitu kira-kira. Ngomong-ngomong, Bang Juhl, pernah gak sih diajak berbicara dengan seluruh partai, ketua umum partai politik untuk membahas khusus soal ini? Belum. Yang selalu, saya ini mantan ketua MPR, selalu kita diskusikan itu mulai periode sebelum saya dan saya kemudian sekarang Pak Pambang. Itu kita memang perlu, dulu partai politik semua sepakat. Indonesia ini perlu pokok-pokok pikiran haluan negara. Kita perlu. Misalnya begini, Pak. India itu, Pak. Siapapun presidennya, program ruang angkasa gak berubah. Ya, ya betul. Pak. Kalau kita ini kan enggak. Nanti ganti-ganti lagi, Pak. Gitu. Itu yang perlu, pokok-pokok pikiran itu perlu. Gitu. Atau India itu. Ruang angkasa, nuklir, IT gak berubah. Siapapun presidennya. Gitu. Nah, kita ini kan gak ada, Pak. Pisi-misi. Pisi-misi. Tidak ada yang long term. Bapak, saya pernah beberapa kali ke Tiongkok. Yang bagus, ya perlu kita apresiasi, kita pelajari. Bapak, kalau ke Shanghai atau ke mana, itu Bapak tidak hanya, mereka tidak hanya punya visi 100 tahun, Pak. Sudah ada animasinya. Bapak bisa nonton, Pak. Bisa lihat, bisa digambar, bisa jadi tempat wisata. Nanti begini, Lu Beijing, Tiongkok, tahun 2045. Sudah ada, Pak. Kalau kita menonton, ada animasinya. Sudah seperti itu orang. Nah, kita masa ganti, ganti pemerintah, ganti kebijakan. Kan susah. Nah, itu disepakati di MPR, perlunya pokok-pokok halwa negara. Lain kami belum pernah bahas. Belum pernah ada. Hanya itu saja satu. Jadi, namanya amendement terbatas. Amendement terbatas. Zaman saya, setelah saya selesai, itu juga yang diputuskan, direkomendasikan ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang juga itu sekarang yang dibicarakan. Gak ada lain. Karena kalau ada yang lain, mundur yang lainnya. Gak mau. Jadi, misalnya ada tambahan ini, tambahannya. Gak mau. Yang baru disepakati hanya itu saja. Mas Hayat, cukup? Satu lagi, Mas Yadi. Jadi, intinya, politik itu last minute, Bang Zul. Apapun, nanti putusannya ada di, tergantung last minute-nya. Satu lagi pertanyaan, Bang Zul. Itulah posisi sekarang. Ya, politik itu memang di akhir. Ngomong persidin saja, kadang-kadang bisa gak jadi. Terakhir. Ingat, kemarin WAPRES kan, hari terakhir, Pak. Jadi, memang politik itu memang di akhir. Silahkan. Ya. Di tengah pandemi ini, biar gimana pun, PAN juga akan berulang tahun nih, Bang Zul. Boleh gak kita tahu, ini apa yang akan dilakukan oleh DPP PAN untuk menyambut milatnya. Baik. Ke-23 kalau misalnya. Pandemi ini, Pak, memang memberikan pelajaran kepada kita banyak. Karena kita gak bisa sendiri, gak bisa sihat sendiri, gak bisa hidup sendiri. Tapi harus bersama-sama. Nah, oleh karena itu, dalam akut ini kemarin, pertama, kami tentu pemerintah sudah bekerja keras, secara rasional sudah, Pak. Ada PPKM, ada pasien, macam-macam sudah. Jadi, usaha kita sudah. Tapi, kita ini makhluk, ya, makhluk Tuhan. Ya, hasilnya pertama, ketuhanan yang maksa. Oleh karena itu, kami kemarin dalam rakyat hurpan, kami juga munajat, Pak. Dengan berbagai tokoh-tokoh agama, kita munajat, minta kepada Tuhan, Pak. Ya, ada yang ulama, ada yang pas-macam, macam-macam, semua tukoh agama berdoa. Minta kepada Tuhan, agar kita ini diberi pertolong kekuatan. Kita manusia itu lemah. Nah, yang kedua, nanti kita akan tanggal 23, puncahut, Pak. Itu, kita, penekanan Yahud itu adalah, seluruh nanti akan ikut, DPR ikut, mulai kesamatan, desa, tapi daring, Pak. Ya, di lokasi mungkin kira-kira 15 orang. Kita gak banyak, gak kena pandemi ini. Tapi daring, semua ikut. Sekali lagi, kita akan meminta, seluruh kadar partai, di hutpan kali ini, saya akan mengingatkan lagi, bantu masyarakat. Sekuat yang kita bisa. Paling kurang, jaga ahlak, Pak. Jaga perilaku. Jaga empati, paling kurang. Jangan sampai sudah begini, gak ada empati. Ada juga, Pak, kader kami di situ, dimana itu. Bersama kader-kader partai lain, dimana itu sumut, apa-apa itu, Pak. Zaman pandemi masih karaoke, kan keterlalu, Pak. Kami pecat, yang begitu. Kita pecat, Pak, yang begitu. Ada berkali, kami udah ingetin ulang-ulang, berkali-kali. Paling kurang, kalau memang gak punya apa-apa, ya sudah lah, empati. Tenaga, bantu. Nah, itu kira-kira tema kita di situ, dan kami nanti akan berikan contoh berbagi. yang, apa namanya, nakas ya terdampak, orang-orang yang tidak bekerja, dan sebagainya itu, Pak. Fokus kita tahun ini membantu, 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 membantu. Itulah, Pak, besok yang akan kami laksanakan. Yang kedua, pidato saya besok, kita akan memperkuat kembali, Pak. Mengingatkan, menyampaikan kembali, jangan kita ini, disorientasi, Pak. Gara-gara pilpres, gara-gara pilkada, gara-gara apa-apa, kita ini disorientasi, Pak. Ya, teman-teman aja, kalau lihat apa, lihat-lihat. Karena beda partai, jangan begitu, dong. Kalau enggak partai, saya enggak bisa. Kalau enggak kelompok, saya enggak bisa. Kalau enggak kelompok, jangan begitu, dong, Pak. Ingat, Pak. Kita ini, enggak tiba-tiba hari ini ada. Kita ada ini, 70 tahun merdeka, ini perjualannya, Pak, setahun. Pengorbanan jiwa, raga, wah, harta, penda setelah macam. Kita udah kapok, kita udah muang, enggak mau lagi sengketa. Enggak mau lagi ribu antar-suku, enggak mau ribu antar-agama. Udah kapok, Pak. Maka ikrar, 17 Agustus itu kita merdeka. Merdeka itu untuk apa? Agar bersatu, Pak. Jadi pilpres, pilkada, pilek, macam-macam partai-partai ini, harusnya memperkuatkan persatuan. Itu. Nah, ini harus kita luruskan kembali, Pak. Itu pidato saya besok. Hutpad. Ingin meluruskan kembali cita-cita kita. Kita ini satu keluarga, sebangsa setanah air, NKRI. Kita mau maju seratus tahun Indonesia Merdeka, kita mau maju. Sementara, sumber daya lah, minyak habis, kayu habis, batu bara habis, nikel habis. Manusia, Pak. Andalnya. Oleh karena itu, kita harus fokus nanti. Membangun manusia Indonesia. Itu bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama. Kalau kita kompak, stabilitas terjaga. Tapi kalau saling nyerang, saling jelek, bisa saja, Pak. Indonesia maju. Tapi kita jadi pekerja. Kita jadi follower. Ya, bisa saja maju Indonesia. Tumbuh. Bisa. Tapi rakyatnya jadi kuli. Rakyatnya jadi pekerja. Kita jadi nonton. Kan kita gak mau begitu, Pak. Kita Merdeka karena kita ingin jadi Tuhan di negara kita sendiri. Nah, dan yang ketiga, nanti sambutan saya itu, Pak. Ini pandemi ini membuat ekilibrium baru. Semua negara itu begitu, Pak. Ya, Amerika mengatur dirinya agar dia menjadi kuat, teman-teman. Tiongkok, Pak, dengan jalur sutranya, Pak. Dia membangun kota-kota, Pak. Memperkuat. Memperkuat UKM-nya, Pak. UKM berkuat. Sehingga menjadi tumbuh raksasa-raksasa dari UKM-UKM tadi. Begitu juga Jepang. Begitu juga Korea Selatan. Nah, kita mau kemana, Pak? Masak makan aja masih beli. Garam masih beli. Semua. Hati-hati, Pak. Inilah yang ingin kita ingatkan bahwa para pendiri negeri ini sudah meletakkan dasar yang bagus, yang kokoh, yang kuat agar kita mencapai Indonesia jaya. Tapi kalau kita poco-poco, balik lagi, lari lagi, balik lagi, lari lagi. Padahal kita sudah 76 tahun mereka. Itu, Pak, yang akan saya sampaikan. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Zul Kifli. Hasan, luar biasa ini semangat, Pak. Ketua Umum kita ini. Kita sudah di penghujung acara karena kita sudah ngobrol, tidak terasa, Pak Zul. Sudah satu jam. Sudah, Pak. Pak Peddi, Pak Dayat, kan kalau nggak pernah ngobrol gini, nggak ngerti. Ada Zul Kifli. Ya kan? Apa itu Zul Kifli Hasan itu? Apa itu? Pan itu, ya kan? Tapi, ya, dengan ngobrol, Pak, maka kita tahu. Dengan kenal, satu-satunya kita paham. Maka akan ada rasa empati, mudah-mudahan Tribun bisa saling menyayangi dengan partai. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak Zul Kifli Hasan atas waktunya dan pembahasan kita yang sangat luar biasa. Saya kira ini akan berguna buat bangsa ini ke depan. Sekali lagi, saya Febi Mahindra Putra dan Rahmati Dayat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Sekali lagi, Pak Pertua dan Pak Zul. Pak Febi, Pak Dayat yang terakhir dari saya, ya. Kita salam kebersamaan itu penting perlu. Ya. Assalamualaikum. Kemudian salam sejahtera. Salam. Oke. Tapi itu kan simbolik, Pak. Ya. Yang perlu itu, Pak, implementasinya. Implementasinya. Jangan salamnya aja bareng-bareng. Ini jangan ceremonial terus, Pak. Salam bareng. Tapi begitu di belakang, orang-orang sudah cebong, kamber. Gak perlu begitu. Betul, memang kita harus saling menyayangi, harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Karena kita ini sama-sama, Pak. Boleh beda agama laku-laku. Tapi perlu saling mencintai. Dan itu diimplementasikan, diperlihatkan dalam perilaku, Pak. Salamnya penting, tapi perilakunya penting. Ini contohnya, Pak. Itulah kira-kira pan ada di situ. Partai Ahmad Rana Soal. Terima kasih, Pak Dayak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Salam sehat. Sampai bertemu di... Salam sehat ya. Tunggu saya untuk Pak Bebi dan Pak Dayak, sehat selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.